Sekarang di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang terima karyawan Itu dilihat ijazahnya loh Nah itu yang membuat saya sedikit agak kurang setuju Selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Selamat berwaktifitas, selamat berweekend ria Sekarang hari Sabtu Hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2019 Dan juga selamat bagi adik-adik, bagi teman-teman Di tingkat SMK, SMA yang hari ini pengumuman ya Hari ini pengumuman Kemarin pendaftaran jalur online Terus sekarang juga pengumuman Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman atau ada adik Yang diterima di sekolahan yang diinginkan Dan juga Diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan Saya ucapkan selamat Dan manfaatkan momen itu Jangan sampai nanti sudah diterima Tapi malah Tidak karu-karuan Tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya Karena di luar sana banyak teman-teman Atau banyak teman kalian, saudara kalian Yang mungkin tidak diterima di sekolahan yang diinginkan Akhirnya masuk di sekolahan Yang tidak diinginkan Karena terpaksa Tidak sekolahan gitu Dan juga sebuah sebuah teman-teman atau ada adik Yang tidak diterima di sekolahan yang diinginkan Jangan berkecil hati Jangan berkecil hati Jangan putus asa Jangan Apa ya Jangan Sampai Apalagi sampai stress gitu Banyak di sosial media yang Sampai stress gitu Gara-gara tidak diterima di sekolahan yang didaftarkan Jangan sampai stress Karena Tidak semua Sekolahan Intinya gini Sekolahan tidak Menentukan kesuksesan anda Sekolahan Itu tidak menentukan kesuksesan anda teman-teman Yang menentukan sukses di dalamnya anda nanti Itu adalah Tergantung dari pola pikir kalian Tergantung dari Tindakan kalian Tergantung dari Apa yang Kalian lakukan Untuk bagaimana caranya Kita nanti bisa sukses Sesuai yang kita inginkan Dan itu sama sekali Bukan dari sekolahan Entah kita sekolah di negeri Entah kita sekolah di SM Aswasta Entah kita Bahkan ada yang hanya lulusan SD Itu bisa sukses Banyak pengusaha-pengusaha muda Banyak Entrepreneur muda Yang hanya lulusan SD Itu bisa sukses Nah itu kita perlu belajar Dan belajar sekarang Tidak hanya dari sekolahan Belajar sekarang bisa dari Youtube Bisa dari Google Bisa dari manapun itu Yang mending anda punya keinginan Untuk niat belajar Yang mending anda punya keinginan Untuk Bisa Yang mending anda punya keinginan Untuk Apa ya Untuk Mempelajari apa yang menjadikan Anda itu bisa sukses Karena sekarang banyak Teman-teman yang sudah sukses Meskipun masih sekolah Banyak teman-teman yang sudah sukses Meskipun hanya lulusan SD Itu banyak sekali Dan ratusan Bukan hanya puluhan Ratusan Ini kameranya Buner ya Ini lagi di Jalan Mojobahit Kebetulan Jadi saya bilang lagi Di sosial media Banyak yang Apa ya Banyak yang Mengeluh Karena tidak masuk sekolah Yang diingin Gak tau kenapa Gak tau kenapa Karena mereka kira Kalau saya tidak sekolah Misalkan Saya daftar di negeri Di sekolah negeri Terus tidak keterima Terus anggapannya Dia kalau saya tidak sekolah Di SMK Atau SME negeri Saya nanti Kita bisa sukses Banyak Yang berpola pikir Seperti itu Banyak yang berpola pikir Seperti itu Gitu teman-teman Jadi jangan berkecil hati Bagi teman-teman Yang tidak diterima Di SMK Pilihannya Atau SME Mungkin SME 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 Jangan putus asa Karena Sukses itu Tidak dari situ Sukses itu Dari apa Yang Anda lakukan Meskipun Injasa Anda SD Meskipun Injasa Anda SMP Swasta Kayak Apa Kayak Gak pengaruh Sampai sekali Gak pengaruh Jelas Anda Mau Berusaha Anda Mau belajar Cukup Anda harus Sekolah negeri Dibajibkan Sekolah negeri Untuk bisa sukses Gak ada rumusnya Apalagi ada yang ngomong Kalau gak sarjana Gak sukses Itu Ngomong Bukan Apa ya Gak bisa dibuktikan Memang Kalau kita sarjana Itu Ada kemungkinan Ada kemungkinan Suksesnya itu Lebih Artinya Lebih 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 Karena Sekarang Tau sendiri Indonesia Gimana ya Sekarang Di Indonesia Masih banyak Perusahaan-perusahaan Yang Terima Karyawan Itu Dilihat Ijasanya Itu yang Membuat saya Sedikit Agak Kurang Setuju Dilihat Ijasanya Ngapain Lihat Ijasa Lihat Nilai Karena Mungkin Alas Mereka Itu Salah Satu Bukti Fisik Yang Yang Seseorang Itu Berkompeten Padahal Nggak Siapa Yang Gak Bisa Buat Kalau Nilai Gitu Aja Ya Siapa Yang Gak Bisa Buat Kalau Nilai Gitu Aja Saya Juga Bisa Buat Nilai Itu Teman Teman Ya Jadi Waduh Ini Kalau Ke Kiri Nggak Boleh Satu Jalur Ini Wah Pelangkaran Itu Tadi Ganya Di Sebelah Mana Saya Kalau Muter Muter Nggak Jalan Masa Oh 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 Ya 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 Kapan 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 Kita Buat Konten Bareng Sama Orang Yang Itu Ya Meskipun Dia Tidak Lulusan Sarjana Meskipun Dia Tidak Lulusan SMK Atau SMK Negeri Tapi Dia Bisa Sukses Kapan Kapan Saya Tak Kualingan Sama Beliau Nanti Biar Dikasih Apa Ya Dikasih Cara Bagaimana Sukses Meskipun Ijazahnya Ya Kan Meskipun Ijazahnya Itu SD Bagaimana Caranya Bisa Sukses Ya Tunggu Video Selanjutnya